Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mengirim album di chat group lain seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya kita langsung masuk ke aplikasi lainnya setelah itu kita bisa ke obrolan kemudian kita pilih group chat kita yang ini nah untuk menambahkan atau mengirim albumnya kita klik garis 3 yang ada di kanan atas kemudian disini kita bisa buat album ya teman-teman disini ada menu album bisa kita klik saja dan kita klik buat album nah sekarang kita tinggal pilih foto-foto yang ingin kita unggah ke dalam album kita disini saya akan coba kirim beberapa foto nah saya pilih 5 foto kemudian jika sudah kita klik berikutnya dan sekarang kita buat untuk nama albumnya yang saya buat seperti ini nah jika sudah teman-teman bisa klik yang buat album yang ada di atas setelah itu tinggal kita tunggu proses kirimnya selesai nah jika sudah selesai seperti ini ya teman-teman albumnya sudah jadi nah jika anggota lain di grupnya ingin mendownload atau mengunduh foto yang ada di album tersebut bisa caranya kalian klik saja yang ikon panah yang ada di sudut kanan bawah nah maka akan terunduh ya teman-teman fotonya dan fotonya tersimpan secara otomatis di galeri hpnya nah jika disini kalian sebagai pembuat album atau mungkin anggota lain di grup kalian ingin menambahkan lagi foto di album tersebut caranya adalah kalian klik saja yang ikon plus berwarna hijau kemudian kalian pilih foto yang ingin kalian tambahkan ke album tersebut disini saya coba kirim ini nah kemudian kita klik berikutnya kita tambah dan foto telah ditambahkan teman-teman jadi caranya mudah sekali untuk mengirim foto di album ya teman-teman oke teman-teman itu tadi tutorial bagaimana cara mengirim album di chat group lain cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati